Jadi gini, pikiran anggaplah Tuhan, ya, tangan kita anggaplah manuka sampean, tangan sampean anggaplah sampean, tangan ini anggaplah diri kita, ya kan, Tuhan atau pikiran, dia punya keinginan, punya kehendak, ya, yang harus bisa disampaikan oleh tangan, ya, Seorang pelukis kan punya ide kalau saya ingin gambar ini, ya, tapi pikiran kan ngga tau apakah tangan saya mampu melukiskan apa yang saya inginkan, gitu kan, nah, tangan mencoba untuk memahami apa yang diinginkan oleh pikiran, saya ngga coba, ya, ngga cocok, nah, disana, disana, pikiran dan tangan sama-sama belajar, Tuhan dan manusia sama-sama belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara keng SC, dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama keng SC dalam konten yang menarik, dan tentunya layak untuk diperbincangkan. Sejak masa kecil, kita sudah seringkali mengenyam, bahkan menyimpan, konsep bertuhan yang telah kita simpan di dalam memori otak kita. Tidak asing lagi, jika ada perkataan, Tuhan adalah maha pengatur segalanya, Tuhan adalah yang membuat langit dan bumi, Tuhan juga adalah zat yang tahu akan segalanya. Pembelajaran ini sudah lama sekali diterapkan terhadap kita, semenjak kita masih kecil, hingga sampai kita dewasa sekarang ini. Tanpa konfirmasi, kita juga harus dipaksa mempercayai, atau bahasa umumnya, mengimani tentang hal seperti konsep-konsep tersebut. Bukan kami bermaksud beralibi terhadap hal-hal yang selama ini telah kita semua kenyam, atau kita semua pelajari. Dan bukan juga maksud dari kami untuk menggoyahkan atau menggeser keimanan dan kepercayaan kita terhadap sesuatu hal, apalagi yang berhubungan dengan ketuhanan. Tetapi ketika kita berbicara iman, tentu saja tidak serta-merta hanya bisa diartikan menjadi kata yang sangat mudah, yaitu percaya. Kita semua tahu bahwasannya, percaya dan tidak percaya itu tidak bisa dipaksakan. Karena kepercayaan itu secara lahir saja sudah harus memiliki syarat dan ketentuan terhadap sesuatu hal, apalagi tentang hal ketuhanan. Berbicara ketuhanan memang tidak mudah, karena kita harus membicarakan entitas di luar entitas dari manusia itu sendiri. Akan tetapi juga tidak ada salahnya ketika ada suatu pernyataan, bahkan suatu konsep terkait ketuhanan yang memang faktanya benar-benar sudah banyak sekali, sampai-sampai konsep ketuhanan tersebut tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Misalkan kita contohkan saja agama. Sebenarnya banyak sekali agama yang sedang berkembang di dunia ini. Akan tetapi, karena kita berada di negara Indonesia yang mana sudah dikurung oleh pemahaman teritorial Indonesia itu sendiri, bahwasannya ada sekitar enam agama yang berlaku, serta diperbolehkan berkembang di Indonesia. Sehingga pemikiran kita seakan-akan agama hanya kurang lebih seperti jumlah agama yang ada di Indonesia. Padahal yang sebenarnya, agama itu berjumlah ribuan kepercayaan terhadap Tuhan yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu kita tidak perlu baper, bahkan sampai menyesat-nyesatkan pandangan orang lain yang memiliki konsep berbeda dengan pandangan ketuhanan kita. Bisa saja dalam kepercayaan satu, menganggap Tuhan itu maha besar, di konsep ketuhanan yang lain tidak berlaku seperti itu. Bisa saja dalam suatu konsep Tuhan adalah maha pengatur, sedangkan di konsep ketuhanan yang lain juga tidak dikatakan seperti itu. Ada juga konsep pemahaman bahwasannya Tuhan maha tahu, tapi ada juga yang mengatakan bahwasannya manusia belajar, Tuhan juga belajar. Pemahaman ini membuat saya berpikir berulang kali ketika ada seseorang yang mengatakan tidak hanya manusia, tetapi Tuhan juga belajar. Karena saya sangat penasaran dengan penjelasan tersebut, sampai-sampai saya ingin sekali membagikan pernyataan bahwasannya tidak hanya manusia, bahkan Tuhan pun belajar. Siapa lagi yang menyampaikan kalau bukan Hyang Weldo? Mari kita simak videonya, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Kami Kang RC mohon undur diri bila banyak kekurangan dalam perkataan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak mas, kebanyakan yang saya lihat, maaf, tidak di film, tidak di film, ada huruf bahasanya para pencari Tuhan. Kan maaf buat saya sendiri, kenapa kok dicari ya? Padahal orang dipita-pita untuk menangkan bahwa Tuhan ini sebetulnya tidak ada jelas, dekat dari ulat nanti. Kami kan, kenapa kok adik cari, kan itu kan termasuk kata-kata yang tidak berlaku, Pak Cuman ya? Nah, begini. Kok masuk cari, berarti kan cari-cara itu tidak ada. Begini ya. Kebenaran itu tunggal, utuh dan sempurna. Yang ini itu tunggal, utuh dan sempurna. Ya. Tapi yang disebut manusia, ketika dia lahir ke alam ini, melalui proses tidak langsung sempurna. Melalui proses tidak langsung sempurna. Bahkan ketika awalnya datang, manusia sama sekali bodoh, tidak tahu apa-apa. Yang bodoh apanya? Pikirannya. Ruh, dia tidak bodoh. Tapi ketika lahir ke alam ini, ruh menjadi tergantung pada tubuh dan pikirannya. Biar. Bahkan orang mengatakan, aku tidak jauh dari perasaan kamu. Loh. Nah, perasaan kamu, aku rendah ya, aku rendah. Nah, perasaan kamu, aku jelek ya, aku jelek. Aku tidak jauh dari perasaan kamu. Ya. Ketika manusia pada awal kehidupannya, ya, dimana semua kemampuannya terbatas. Kecerdasannya terbatas, pengalamannya terbatas, pengetahuannya terbatas, tubuhnya terbatas. Jelas dia tidak bisa kita berikan ilmu yang sempurna. Iya kan? Dia tidak bisa kita berikan pengetahuan yang langsung paling purna. Jelas kita harus memberikannya, mulai sedikit dengan sedikit. Kita mencoba untuk meracek pengetahuan ini, menjadi formulasi yang bisa diterima oleh anak. Diracek sedemikian rupa. Kita tidak bisa langsung menyuapkan anak-anak itu dengan nasi. Mungkin kita kasih bubur. Iya kan? Karena anak-anak itu belum berkiki. Iya. Begitu pula agama itu tidak jauh beda dengan bubur. Yang kita raci sedemikian rupa, supaya cocok dan tepat dikonsumsi untuk anak-anak. Itulah agama. Agama adalah kebenaran yang terbatas. Memang dibatasi agar mampu diterima oleh manusia di tingkat awal kehidupannya sebagai anak-anak. Jadi agama hanya sebagai pengantar pertama. Nah selanjutnya adalah spiritualitas. Nah karena manusia pada awalnya dia menerima pengetahuan yang terbatas. Nah pengetahuan yang terbatas yang kita terima dari agama ini berbahaya. Karena pengetahuan ini akan membatasi kita. Sehingga kita beranggapan seolah-olah yang benar itu kita sendiri, yang akan tidak. Maka pengetahuan yang terbatas ini harus dihancurkan. Penghancuran ini yang disebut dengan pengosongan. Pengosongan diri. Proses pengosongan diri ini yang disebut dengan spiritualitas. Jadi proses spiritualitas adalah kita bagaimana mengosongkan diri dari kebenaran-kebenaran yang terbatas. Pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh lewat proses pengenalaran. Agar kita mampu melihat kehidupan ini bukan lagi lewat pemikiran. Tapi lewat kenyataan langsung. Seperti orang mengenal wildu tidak lagi lewat jari ini, jari ini. Tapi langsung kenal dengan wildunya. Kalau lewat jari ini, gue harus ngomong wildu eleh, orang ngomong wildu api. Nah iya, selalu dua. Mereka kenal mas wildu, mas wildu tak kenal. Nah itu mana gue pikir. Gak apa-apa, mas. Iya, santai. Gak apa-apa, mas. Masa harus mami buru yang ada lewat. Gak apa-apa, mas. Gitu, jadi seperti itu. Apa tadi Tuhan tadi? Tidak apa-apa, mas. Terus maaf, kan kadang-kadang bisa menjadikan fatal pemikiran psikologi anak. Nah, Kak Ba itu rumah tua. Kalau Tuhan itu ada di sana, itu juga bahaya. Tapi kalau kita sudah sebesar ini masih memahami pemahaman-pemahaman yang berbatas. Itu yang salah. Selama masih ada anak-anak, berarti agama masih dibutuhkan. Tapi bagi orang dewasa harusnya mulai melepaskan diri. Kita bukan melepaskan diri dari agama, tapi melepaskan diri dari pengetahuan-pengetahuan yang kita perlu lewat pemikiran. Karena pengetahuan yang kita perlu lewat pemikiran itu hanya merupakan cara yang mudah untuk memahami kebenaran. Tapi kebenaran yang dipahami oleh pikiran, itu bukan kebenaran yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan konsep atau gagasan. Nah, dengan Tuhan yang kita dapatkan itu baru gagasan, bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan-Tuhan yang diakini oleh setiap umat beragama itu baru gagasan. Baru nama, baru gagasan. Sehingga tiap agama punya gagasan yang berbeda tentang Tuhan. Nah, Tuhan-Tuhan yang diakini oleh setiap agama itulah berhala. Jadi bagaimanapun juga, manusia atau orang-orang agama butuh berhala. Apa konsep pikiran apa itu tidak termasuk resonansi Tuhan? Maaf gini, Masa. Misalkan, saya ini agak ada pemikiran. Saya punya feeling atau saya punya anganan ini. Masih ya, sudah ya. Tapi orang-orang kan tidak tahu baca pikiran saya. Ketika apa yang saya mempikirkan saya gambar, saya bikin rumah. Ini wujud dari pikiran. Itu kan saya gambar. Bentuk aksi tekstnya gini. Exterior atau interiornya begini. Nah, itu kan jadi dari pengalaman pikiran. Hingga sampai dibangun wujudnya seperti pikiran. Nah, itu gimana? Bukan menggambarkan Tuhan. Itu adalah metafor. Metafor. Jadi, dengan adanya pikiran ini, kita mempunyai gambaran tentang bagaimana sebetulnya keinginan Tuhan. Itu hanya memberikan gambaran. Jadi, dengan pengalaman kita terhadap pikiran tadi, itu hanya memberikan gambaran atau dalam bahasa kerennya, metafor. Jadi, gini. Pikiran anggaplah Tuhan. Tangan kita anggaplah manuka sampean. Tangan sampean anggaplah sampean. Tangan ini anggaplah gini-gini. Ya kan? Tuhan atau pikiran, dia punya keinginan. Punya kehendak. Ya. Yang harus bisa disampaikan oleh tangan. Ya. Seorang pelukis kan punya ide. Oh, saya pingin gambar ini. Ya. Tapi pikiran kan engga tau apakah tangan saya mampu melukiskan apa yang saya inginkan. Gitu kan? Nah, tangan mencoba untuk memahami apa yang diinginkan oleh pikiran. Saya tidak coba ya. Ah, tidak cocok. Nah, berarti kan? Di sana, pikiran dan tangan sama-sama belajar. Tuhan dan manusia sama-sama belajar. Tuhan juga harus memahami kemampuan manusia dan keterbatasannya. Pikiran juga harus memahami kemampuan dan keterbatasan tangan. Tapi tangan juga harus terus melatih diri untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh pikiran. Pikiran, maka tangan latihan terus. Kayaknya terus ngontrol. Gurung persis. Lihat, gambar marah. Wah, gurung. Bukit terus panjang. Nah, ini. Di sini lah. Jadi bagaimana kita mencoba untuk memahami kehendak Tuhan. Tangan mencoba memahami kehendak pikiran. Maka kita ini tangan-tangan Tuhan. Yang mencoba untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginannya dalam keinginan. Seperti tangan pelukis. Yang mencoba memahami gagasan-gagasan yang ada di dalam pikirannya. Bagaimana kemampuan merealisasikannya dalam kanvas. Ini sebuah metafor. Sebuah metafor. Agar di sana lah. Cara kita memahami Tuhan. Jadi, tangan dan pikiran sama-sama belajar. Tuhan dan manusia juga sama-sama belajar. Jadi bukan hanya kita yang belajar. Tuhan pun belajar. Jadi, bodi jati semua itu bisa ini masalah. Berbeda pemahaman itu saya. Kalau masalah pemahaman. Asir dari pikiran termasuk racunan Tuhan itu cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan yang bergerak di pikiran mengantarkan kita. Oke, oke. Saya maaf yang kami maksudkan. Gini, harus dibedakan di sini. Kalau tadi kita gunakan pikiran dan tangan sebagai metafor. Hanya sebagai metafor. Untuk menjelaskan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan tangan dengan pikiran. Kan itu? Tapi kita tidak berbicara tentang pikiran itu sendiri. Tapi kalau yang sampai yang tanyakan saat ini adalah tentang pikiran itu sendiri. Beda. Jadi, apapun yang kita dapatkan lewat pikiran. Itu hanya menghasilkan pemahaman. Dan pemahaman itu akan menyesatkan kita. Karena pemahaman hanya sederetan gagasan. Kata-kata. Tuhan adalah. Gelas adalah. Iya, iya, iya. Itu hanya gagasan. Hanya definisi. Semua yang dilahirkan lewat pikiran hanya definisi. Hanya pemahaman. Hanya gagasan. Orang Kristen punya definisi sendiri tentang Tuhan. Orang ini punya definisi sendiri tentang Tuhan. Orang Islam punya definisi tentang Tuhan yang berbeda dengan yang lain. Dan masing-masing tidak mau ikut Tuhan yang berbeda. Konsep tidak mengining. Masing-masing punya konsep Tauhid yang berbeda. Nah, semua konsep tadi. Produk pikiran. Itu yang membuat kita tidak pernah. Benar-benar membuat semua muat beragama tidak bisa disatukan. Hancurkan semua pemahaman. Maka dia akan menemukan kebenaran itu bukan lagi lewat konsep-konsep. Gitu. Nah, hancurnya semua pemahaman. Ini yang disebut dengan mengosongkan diri. Soong yang dimaksud disini adalah soong dari semua alam soong. Soong dalam arti tidak ada sama sekali itu tidak ada. Alam soong dalam arti yang sebenarnya tidak ada. Dia hanya konsep yang menyatakan bahwa pikiran kita harus kosong dari semua konsep. Wujudnya. selamat menikmati